Macam mana supaya dunia ngejar kita? Utamakan ibadah nomor dua kan dunia. Sebab dunia ini keperluan, ibadah, tujuan. Dunia ini semuanya nih, mobil, apanja, fortuner, alpat, pajero, itu sampah, itu bangkai. Jadi kalau orang tergila-gila dengan bangkai, macam mana? Ini sudah tertipu, ya Allah. Jadi dunia ini terubahnya seperti nenek-nenek bersolek. Dilihat dan jauh alangkah cakapnya. Jadi sekarang tuduh-menuduh, kata orang kaya, orang miskin yang senang. Yang tidak banyak keperluan, tapi kata orang miskin, orang kaya yang senang. Orang yang senang itu bukan orang kaya, orang miskin. Orang yang senang itu orang yang taat kepada Allah, orang yang mengamalkan agama. Baiknya orang kaya, mungkin orang miskin. Kalau mereka taat, inilah orang yang berhati-hati-hati dan diatirat selama-lamanya. Jadi dunia ini nafikan terus. Dunia ini tidak ada, Allah yang ada. Dunia kecil, Allah yang maha besar. Dunia sebengkar akhirat abadhan dan abadhan. Atulah yang kakit sampaikan. Nanti kita ulang lagi. Nanti kita ulang lagi.